Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Hari ini aku cuma mau, bukan cuma sih, kayaknya bakalan panjang ini videonya Karena aku mau ngebahas gimana sih cara mendaftarkan usaha di Swedia Dan juga gimana sih pajak di Swedia sedikit Terus juga pengalaman aku dalam mendaftarkan usaha perorangan atau usaha rumahan di Swedia Jadi buat kalian yang mungkin nonton video ini Mungkin siapkan dulu kopi atau teh atau cemilan juga untuk mendengarkan video ini Kalau kalian tertarik, gitu Check it out! Semoga video ini gak perlu harus, ini ya, apa namanya, ngedit-ngedit Karena video ini bakalan panjang Jadi makanya aku suruh kalian siapin untuk minuman atau cemilan Buat kalian yang mungkin tinggal di Swedia Atau mungkin buat yang baru mau datang ke Swedia Atau juga mungkin buat teman-teman yang di Indonesia Mungkin pengen tahu bedanya Sulitnya membuka usaha rumahan di Swedia Terus sebenarnya ini juga pengalamanku ini juga sudah tahun lalu sih Sudah lama Dan ada beberapa, dua orang Yang sebenarnya nanyain dan minta di sharing Tentang gimana sih caranya mendaftarkan usaha di Swedia Dan cara mendaftarkan pajak di Swedia Mungkin lebih ke orang-orang yang belum datang ke Swedia Justru malah yang tertarik pengen tahu Mungkin mereka bisa mempersiapkan diri Jadi aku harap sih semoga ini bisa berguna gitu Mungkin buat yang baru mau datang Atau mungkin juga yang buat bertanya-tanya Karena aku ngerti rasanya Waktu aku ngerjain proses ini semuanya tuh kayak rasanya stress Karena aku pengen ngedaftarin Tapi aku nggak tahu caranya Dan suami juga nggak ngerti Aku nggak bisa bahasa Swedia Terus pokoknya kayak frustrasi gitu loh Semuanya harus aku cari tahu sendiri Jadi mungkin dengan aku berbagi ini Semoga bisa menjadi manfaat Buat yang membutuhkan Dan mungkin buat yang di Indonesia Juga bisa ngebandingin Tahu informasi gimana nih Apa sih bedanya usaha di Swedia Atau cara mendaftarkan berapa biayanya Dan perbedaan jenis-jenis usaha Yang ada di Swedia dan di Indonesia Jadi kita mulai dulu Yang pertama itu adalah Gimana sih cara kita memastikan Jadi ini perdebatan juga ya Di sini mungkin Apakah aku harus ngedaftarin Usahaku atau nggak Biasanya kalau di Swedia itu kan Apalagi bisnis makanan Itu kayaknya juga di luar negeri itu banyak lah Bisnis makanan Bisnis makanan rumahan gitu Ya sebenarnya sama sih Sama kayak di Indonesia Di Indonesia gitu kan kalau bisnis rumahan Jarang ya Siapa yang ngedaftarin bisnis rumahannya Ke pajak Atau ke mana Perizinan Kayaknya kalau di Indonesia jarang deh Jadi menurutku juga kayak Nggak perlu gitu Cuman Kecuali kalau kamu mau Mengajukan kredit Nah itu biasanya orang baru mulai Daftarin NPWP Atau mungkin Bikin perizinan Bikin perizinan gitu kan Ya sama mungkin di sini Jadi ada perdebatan Dimana Oh Hati-hati Kalau misalnya Kamu nggak daftarin Nanti Ini Nanti begini Nanti begitu Tapi kalau buat aku pribadi Kenapa akhirnya aku Mendaftarin bisnis yang kecil banget Ini Jadi ceritanya Aku ini ngebuat Bisnis apa ya Bikin tempe Gitu Jadi kecil banget Bikin kecil banget Kalau misalnya istilahnya tuh Kalau Kalau orang kerja Misalnya dapet 5 juta gitu Di Indonesia Di sini tuh Ya hasilku tuh Cuman kayak sekitar 500 ribu lah Gitu Jadi Nggak besar Cuman Satu tujuanku Karena pengen Tahu aja Sistemnya yang ada di Sweden Satu Terus Kedua juga Pengen Bisa Mungkin Aku bisa berbagi Pengalaman ini Dan Mungkin Akan bisa Berguna Buat orang lain Terus Ketiga Ini adalah Plan B Ku Dalam Dalam Berapa ya Dua tahun ke depan Mungkin Bisa diatang Karena Aku pikir Satu Aku harus masih belajar Di Sweden Kedua Itu Aku cari kerja Tapi kan Karena pandemi Gini kan Kayak sulit Gitu loh Cari kerja Jadi Kupikir Kita harus ada Plan B Apa nih Plan B Plan B Itu adalah Gimana caranya Membangun Neraca Pribadi Atau Laporan keuangan Supaya Walaupun Aku Nggak dapat Pekerjaan Mungkin Nantinya Tapi aku tetap Punya Laporan keuangan Gitu Yang bisa Mungkin Aku pakai Kedepannya Kemungkinan Kalau misalnya Seandainya Aku butuh Kita butuh Cari Tempat tinggal Yang lebih besar Atau mungkin Kita mau Mengajukan kredit Ya kan Jadi siapa tau Siapa Siapa yang tau Pokoknya Namanya juga Plan B Jadi Ya berusaha aja Buat mengisi Kegiatan juga Tapi yang Dan aku Merasa Apa ya Kayak Pengen dianggap Kerja gitu loh Walaupun aku Nganggur Makanya Kalau misalnya Disini Misalnya Kamu belum Mendaftarkan pajak Gitu Kayaknya Kamu ya dianggap Belum bekerja Gitu loh Nggak punya penghasilan Jadi Supaya Pengen diakui Sebagai Seseorang yang Mempunyai penghasilan Maka Aku daftarin lah Gini Jadi Ceritanya Pengen Nggak mau Jadi Ini lagi Apa namanya Apa sih Istilahnya itu Trophy wife Gitu Jadi Nggak mau Cuman Sekedar Jadi Istri doang Yang Ibu rumah tangga Gitu Kalau bahasa Indonesia Jadi Pengen dianggap Sebagai Wanita bekerja Walaupun Bekerja setengah Gitu Jadi Panjang ya Intronya Tuh kan Baru Intro aja Udah 7 menit Oke Jadi Pengal Ini juga Disini juga Aku baru aja Ikut Seminar Dari Badan pajaknya Tentang bagaimana Caranya Mendaftarkan Usaha Di Sweden Jadi Aku rasa Mumpung aku baru aja Selesai Jadi Mumpung aku masih ingat Aku mau langsung bikin videonya Jadi Jadi Sebenarnya Untuk Usaha Sendiri Jenis usaha Sendiri Hampir sama ya Kayak di Indonesia Jadi ada Usaha yang Perorangan Sama Usaha yang Non perorangan Jadi Non perorangan itu Ya Kalau Kamu sendiri Gitu Satu orang Minimal satu orang Tapi Kalau non perorangan Itu bisa CV Atau Komenditer Terus Kalau Yang kedua itu adalah Limited Atau PT Itu Syaratnya adalah Diberdiri Minimal Dua orang Biasanya Ya kan Nah Terus Kalau Yang buat Aku Ini adalah Usaha Perorangan Karena Aku Usaha Sendiri Di rumah Jadi Aku Ngedaftarinya Untuk Usaha Perorangan Kalau Istilah Sweden Itu Enfield Firma Jadi Nah Kalau Misalnya CV Itu ada Juga Atau PT Biasanya Tapi Kalau Misalnya Dua itu Mereka Minta Kalau CV Kalau di Indonesia Itu Biasanya Setoran Awal Modal Awal Ya Ya Modal Awal PT Itu Juga Harus Ada Modal Awal Kalau Di Sweden Modal Awal Itu 25.000 Minimal 25.000 Kroner 25.000 Atau 20.000 25.000 Kayaknya 25.000 Berarti Itu Sekitar Hampir 50.000 Jadi Kayaknya Beda-beda Tipis Kayak Di Indonesia Nah Sedangkan Bedanya Di Bedanya Itu Secara Hukum Kalau Misalnya Usaha Perorangan Itu Harta Pribadi Sama Usaha Itu Bisa Nyampur Jadi Kalau Terjadi Apa Namanya Gulung Tikar Gitu Jadi Itu Akan Ke Harta Pribadinya Akan Ikut Gitu Tapi Kalau Misalnya CV Atau PT Itu Kan Keuangannya Juga Dibatasin Jadi Kalau Terjadi Ya ampun Aku istilah Istilah Kayak gitu Selali Kalau Terjadi Pilot PT Kalau Pilot Kalau Terjadi Kerugian Itu Tidak Akan Nyampur Ke Harta Pribadi Karena Mereka Kalau CV Dan PT Itu Harus Punya Rekening Sendiri Yang Khusus Untuk CV Dan PT Jadi Tidak Akan Kalau Terjadi Kerugian Atau Aset Asetnya Itu Terdaftar Hanya Untuk PT Dan CV Itu Jadi Mereka Kalau Terjadi Kerugian Tidak Akan Masuk Ke Harta Pribadi Yang Harus Dilepas Jadi Hanya Sebatas PT Nya Aja Atau CV Nya Harta Atau Aset Di CV Dan PT Nya Ya Semoga Ngerti Ya Aduh Aku Udah Lupa Istilah Istilahnya Terus Selain Itu Apa Ya Bentar Jadi Jadi Disini Sebenarnya Aku Ada Juga Si Ininya Apa Si Namanya Bentar Ada Juga Hasil Dari Bukan Disini Itu Aku Sebenarnya Punya Presentasi Dari SKT Verket Tentang Cara Mendaftarkan Cuman Aku Nggak Bisa Share Karena Ini Harus Ijin Mereka Kalau Misalnya Aku Share Jadi Aku Cuman Bacain Aja Jadi Kalau Misalnya Kamu Mau Mendaftarkan Usahamu Kamu Masuk Ke Yang Namanya Website Kalau Di Sweden Itu Namanya Vaxam Dot Se Nah Disitu Langsung Bisa Lihat Pilihan Dan Bisa Pilih Pakai Bahasa Inggris Disitu Jadi Usaha Ini Juga Macem-macem Kamu Mau Usaha Barang Produk Atau Jasa Jadi Itu Bisa Atau Mungkin Produk Dan Jasa Jadi Misalnya Kalau Produk Bisa Jadi Kalau Kamu Mungkin Kayak Aku Jualan Makanan Gitu Terus Bisa Jadi Kalau Misalnya Mau Jualan Lukisan Mau Jualan Sabun Ada Temanku Yang Jualan Sabun Terus Kalau Misalnya Mau Jualan Ini Apa Namanya Apa Aja Pokoknya Produk Bentuknya Atau Misalnya Kalau Misalnya Mau Menjual Jasa Menjual Jasa Misalnya Misalnya Tato Terus Salon Mungkin Salon Keliling Atau Nail Art Gitu Terus Apa Lagi Jasa Ya Tau 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 Sendir Lah Pokoknya Terus Habis Itu Kalau Udah Memenentukan Kalau Kamu Udah Menentukan Apa Produk Atau Jasa Yang Mau Kamu Jual Itu Langsung Ke Verksam Head Terus Cek Disitu Jadi Terus Milih Bisnis Bisnis Type nya Kayak Aku Tadi Bilang Soul Trader Itu Adalah Bisnis Perorangan Limited Company Itu Kayak CV Komenditer Atau PT Gitu Jadi Kalau Di Indonesia Itu kan CV Itu Bisa Punya Hubungan Keluarga Kalau Nggak Salah Pokoknya Dua Jadi Bisa Suami Istri Bisa Tapi Hubungan Usahanya Ini Lebih Keprofesional Makanya Harus Punya Akta Pendirian Jadi Kalau Di Indonesia Aku Rasa Cukup Lebih Sulit Kalau Misalnya Bikin Usaha PT CV Karena Banyak Ijin Yang Harus Dibikin Untuk PT Itu Biasanya Harus Selain Pengurus Direksi Direksinya Harus Ada modal Awal Habis Itu Biasanya Minta PBB Terus Dia Kadang-kadang Minta Tergantung Jenis Usahanya Ada Juga Yang Minta Amdal Terus Ada Juga Apa Ijin Bangunan Itu IMB Kadang-kadang Juga Minta IMB Oh Iya Bener Minta IMB Juga Terus Minta Akta Biasanya Minta Ini Juga Akta Akta Tanah Akta Tanah Itu Apa Istilahnya Ya ampun Jadi Minta Akta Sertifikat Tanah Sama IMB Harus Ada Juga Akta Tanah Itu Dimana Usaha Ini Berdiri Maksudnya Jadi Kayaknya Lebih Menurutku Kayaknya Lebih ribet Kalau Disini Kan Kamu Cuman Cukup Masukin Ini Aja Nomor KTP Aja Kayaknya Udah Langsung Connect Kamu Asetnya Mana Aja Itu Udah Langsung Tau Gitu Nah Tapi Aku Disini Cuman Ngebahas Yang Perorangan Karena Aku Pengalamannya Yang Di Perorangan Jadi Setelah Itu Nah Ini Dia Perbedaan Dari Soul Trader Atau N Hilt Firma Dengan Limited Company Atau Aktibolak Ya Limited Company Itu PT Aktibolak Itu CV Ya Kalau Disamakan Indonesia Kalau Soul Trader Itu Pemilikannya Satu Orang Limited Company Atau Aktibolak Itu Satu Atau Lebih Oh Dia Bilang Bisa Satu Terus Kalau Untuk Kapital Atau Modal Kalau Di Soul Trader Itu Nggak Perlu Modal Awal Tapi Kalau Di Limited Company Itu Nah Ya Benar Minimal 25.000 Kroner Terus Untuk Liability Itu Atau Kekayaannya Itu Adalah Personal Tapi Kalau Limited Company Atau Aktibolaket Itu Kekayaannya Hanya Sebatas Kekayaan Perusahaannya Itu Jadi Berapa Modalnya Modal Awal Terus Asetnya Apa Aja Yang Atas Nama Perusahaan Jadi Tidak Termasuk Dengan Aset Pribadi Terus Kalau Untuk Tax Pembayaran Pajaknya Kalau Untuk Soul Trader Atau Enfield Firma Itu Pembayaran Pajaknya Adalah Income Tax Plus Social Security Contribution Jadi Income Tax Ini Adalah Berapa Keuntungan Yang Diperoleh Dalam Setahun Dan Plus Social Security Contribution Jadi Kita Sebagai Perusahaan Perorangan Harus Juga Bayar Yang Namanya Social Security Contribution Yang Ini Tergantung Sama Umur Kita Berapa Umur Kita Nanti Levelnya Berapa Jumlahnya Itu Juga Beda Beda Ya Anaknya Nangis Gak Apa Kita Lanjut Aja Aduh Kok Ternyata Sininya Berantakan Ya Hero Kan Aja Ya Nah Kalau Untuk Perhitungan Pajak Limited Company Atau Aktif Bola Get Itu Sebesar 20,6% Corporate Tax Ya Itu Dia Pajaknya Terus Sebelum Memulai Usaha Kamu Harus Merencanakan Market Ya Budget Ijin Terus Pembukuan Asuransi Dan segala Macem Ini Gak Masuk Laya Kalau Usaha Kecil Kecilan Kayak Aku Terus Business Registration And Tax Jadi Disini Ada Juga Cara Mendaftarkan Pajaknya Terus Apa Lagi Oke Jadi Jadi disini Juga Untuk Pajak Perorangan Itu Juga Progresif Sama Kayak Di Indonesia Pajak Progresif Jadi Setiap Level Pendapatan Itu Beda-beda Besaran Tax Besaran Pajaknya Beda-beda Tergantung Dari Hasil Atau Pendapatan Kita Sedangkan Kalau Limited Company Itu Dia Flat Rate 20,6 Untuk Berapa Besarannya Progressive Tax Aku Gak 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 Terus Hmm Text Form Jadi Text Form Itu Ada Yang Namanya A Text F Text Atau F A Text A Itu Apa Ya Tapi F Itu Foreto Jadi F Text Itu Berarti Singkatan Dari Foreto Foreto Pajak Pajak Perusahaan Kalau AF A Text A Text Itu Untuk Yang Bekerja Ke Perusahaan Bekerja Di Perusahaan Itu Punya Sorry Sorry Se Aku Mau Jelasin Ulang Lagi Jadi Ada Tiga Macam Pajak Jenis Pajak Yaitu Pajak E Text A Text Itu Adalah Aku Gak Tau A Itu Apa Sayang What is A Text What A Stand For A Casa Ney But F Text Is Foreto Text But A For What Employee That Employee Employee Anstelle Anstelle Ya Bahasa Sweden Anstelle Text Jadi Kalau Itu Artinya Kalau Kamu Kerja Keperusahaan Berarti Kamu Harus Punya A Text Number Terus Kalau Kamu Punya Usaha Perorangan Atau Limited Company Atau Atau Trader Atau Ya Kayak Tadi PT Atau CV Itu Berarti Kalian Harus Punya Namanya F Text Terus Kalau Kamu Itu Punya Usaha Dan Juga Mempekerjakan Orang Lain Untuk Bekerja Di Usahamu Itu Berarti Kamu Harus Punya Yang Namanya F A Text Gitu Tau Kan Berarti Bedanya Jadi Ada Tiga Macem Form Pajak Terus Oke Lanjut Jadi Di Sweden Itu Juga Adanya Ada Yang Namanya FAT F-A-T Atau Value Added Text Jadi Itu Diluar Dari Yang Pajak Yang Tiga Tadi Ya Jadi F-A-T Itu Kayak PPN PPH Gitu Jadi Pajak Pendapatan Pajak Makanan Pajak Jasa Nah Itu Yang Dinamakan F-A-T Jadi Siapa Aja Yang Perlu Mendaftarkan FAT F-A-T Itu Adalah Orang Yang Menjual Ya Itu Produk Makanan Misalnya Atau Jasa Terus Yang Ketiga Itu Apa Ya Lali Aku Nanti ya Kita skip Dulu Terus Kalau Misalnya Jadi Untuk Ini skip Aja Belum Belum Sampai Belum Sampai Accounting Method Belum 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 Oke Lanjut Aja Kita Jadi Kalau Cara Menghitung Dari Text Ini Adalah Dengan Jadi Kalau Kamu Mau Ngedaftarin Usaha Itu Kamu Harus Memperkirakan Berapa Perkiraan Dari Omset Atau Perkiraan Dari Keuntungan Itu Kalian Harus Sebutkan Waktu Kalian Mendaftarkan Nah Kalau Misalnya Untuk Limited Company Itu Juga Perhitungannya Cuman Berapa Jadi Cara Menghitung Untuk Perkiraan Keuntungan Itu Ya Cuman Berapa Omset Dikurangi Berapa Pengeluaran Jadi Dapat Neto Labanya Terus Keuntungan Bersih Tapi Kalau Untuk Soul Trader Atau Untuk Usaha Perorangan Itu Omset Dikurangi Dengan Pengeluaran Itu Estimate Terus Sama Dengan Estimate Profit Atau Perkiraan Keuntungan Dan Harus Dikurangin Juga Dengan Deduction Social Security Contribution Tadi Yang Aku Bilang Yaitu Kalian Harus Ngebayar Juga Tentang Social Security Tergantung Dari Umur Nah Ini Aku Belum Sampai Kesini Karena Belum Belum Laporan Untung Jadi Disini Setelah Dikurangin Dari Social Security Baru Akhirnya Ada Perkiraan Dari Keuntungan Bersih Nah Disitulah Dasar Penghitungan Pajaknya Kalau Kalau Untuk Yang Perusahaan Perorangan Terus Oh Ini dia Ada Social Security Contribution Deduction Rate Stole Trader 2021 Jadi Kalau Kamu Lahir 1956 Dan Seterusnya Itu Pengurangannya Adalah 25% Dari Perkiraan Keuntungan Tapi Kalau Kamu Lahir 1938 Sampai Dengan 1955 Itu Berarti Pengurangannya Adalah 10,21% Dari Perkiraan Keuntungan Pusat dah Akehmen Eh tapi Gak apa-apa Ini kan juga Menjadi Pengurang Dari Ini Perhitungan Pajak Terus Hmm Ini contohnya Hmm Gak perlu lah Oke Kayak gitu Oke Sekarang Sekarang Lanjut Ke Apa Jadi Untuk Progressive Text Ya Tadi Pernah Tadi Udah Aku bahas Sedikit Itu Tergantung Dari Dimana Kota Madya Kamu Tinggal Kalau Di Sweden Jadi Gak Pukul Rata Semua Besaran Pajaknya Sama Gitu Enggak Tapi Tergantung Dari Dimana Kotanya Kita tinggal Kalau di Indonesia Kayaknya Sama ya Semuanya Tapi Kalau disini Itu Tergantung Tempat tinggal Dan rata-rata Itu 29% Sampai 36% Ya Ya Banyak Banyak Tapi Kalau Tapi Kayaknya Ya Gak Tau ya Mending Apa Enggak Cuman Coba Aku Lihat Buku Besarku Alkitabku Waktu Belajar Soal Ini Tapi Jadul Tuh Kalau Di Indonesia Itu Tahun 2008 PPN Pajak Penghasilan Tahun 2008 Aku Gak Tau Yang Update Terbarunya Tolong Kalau Kamu Orang Pajak Bisa Kasih Tau Itu Progressive Tax Itu No Sampai Pokoknya Sampai 50 Juta Itu 5% Kalau Di Antara 50 Juta Sampai 250 Juta Itu 15% Tapi Terus 250 Sampai 500 Eh Salah 250 Juta Eh Tadi aku Benar Jadi Kalau Di Atas 250 Juta Sampai Dengan 500 Juta Itu Adalah 25% Pajaknya Kalau Di Atas 500 Juta Itu Pajaknya 30% Ya Sakjane Kalau Di Rata Rata Ya Sama 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 Gak Sih Gak Tau Dih Hmm Kalau Disini Untuk Usaha Yang PT Atau CV Itu Pajaknya 28% Tapi Perusahaan Terbatas Yang 40% Sahamnya Diperdagangkan Di Bursa Tarifnya 5% Lebih Rendah Dari Yang Seharusnya Ya Lebih Murah Disini Loh Pajak PT Tapi Ini Gak Tau Ya Tahun 2008 Tapi Setau Aku Dulu Sempet Di Update Kalau Pajaknya Itu Bukan Dari Eh Bukan Dari Keuntungan Tahun Berapa Ya Aku Sempet Ngerjain Itu Hah Lupa Dia Pokoknya Udah Gak Ber Udah Bukan Perhitungannya Bukan Dari Keuntungan Tapi Dari Omset Nah Itu Sebagian Usaha Itu Kayak Rugi Gitu Karena Mereka Ngitung Dari Omset Sementara Marginnya Itu Kadang Ada Usaha Usaha Kan Ada Marginnya Tipis Ada Marginnya Gede Jadi Merugikan Buat Mereka Yang Marginnya Tipis Biasanya Pedagang Pulsa Dulu Waktu Aku Masih Jadi Tukang Kredit Itu Jadi Problem Buat Perusahaan Perusahaan Yang Jualan Pulsa Kayak Gitu Dan Mereka Biasanya Marginnya Kecil Dan Pajaknya Itu Nah Ini Aku Nemu Aturannya Dulu Aku Biasanya Ngetongnya 1% Dari Omset Tapi Ternyata Aku Baru Tahu Hari Ini Ternyata Untuk Pajak Ini 0,75% Dari Omset Ya Gak apa Apalah Aku kan Ngetong Kredit Jadi Aku Hitung Lebih Gede Supaya Mengurangi Resiko Kali Padahal Tukang Kredit Abal Abal Jadi Ya Gitu Biasanya Aku Ngetong Tahun Berapa Ini Tahun Berapa Berubahnya Aku Gak Ngerti Pokoknya Waktu Dulu Masih Kerja Oh Ya Ini 2018 Nah Itu Pokoknya Udah Nah Apa Lagi Yang Perlu Dijelasin Apa Lagi Nah Kalau Kalau Kamu Belum Punya Person Number Atau Gak Punya Gak Punya Person Number Itu Juga Bisa Ngedaftarin Usaha Terus Kalau Misalnya Mau Bangun CV Atau PT Itu Juga Bisa Yang Non Domicili Sweden Itu Juga Bisa Ya Sama Sih Kayak Di Indonesia Tapi Harus Ada Satu Yang Domicili Di Sini Sama Kan Kayak Di Indonesia Gak Boleh Semuanya Orang Asing Minimal Harus Ada Satu Yang Udah Domicili Disini Jadi Siapa Tahu Kamu Mau Bikin Usaha Di Sweden Please Ajak Aku Jadi Pengurus Atau Direksinya Atau Komisaris Juga Gak Apa Ya Elah Tapi Kalau Disini Aku Gak Ngerti Untuk PT Atau CV Perlu Gak Akta Pendirian Dari Notaris Gitu Karena Kalau Di Indonesia Kan Kita Harus Ke Notaris Untuk Bikin Ijin Usaha CV Dan PT Ini Karena Mereka Harus Nyebutin Berapa Modalnya Terus Harus Nyebutin Siapa Pengurusnya Siapa Komisaris Siapa Yang Bertanggung Jawab Di Ininya Dan Aturan Aturannya Terus Aturan Pemegang Saham Terus Aturan Dari Apa Namanya Tuh Apa Sih Keputusan Keputusan Yang Diambil Rapat RUPS Nah Itu kan Diatur Di Akta Pendirian Tapi Kalau Disini Aku Gak Ngerti Gimana Ininya Aturannya Kayaknya Sih Gak Harus Ke Notaris Aku Belum Pernah Tau Ada Notaris Disini Gak Tau Juga Sih Terus Hmm Oke Disini Ada Pertanyaan Tadi Kalau Ada Profit Berarti Harus Bayar Teks Gak Itu Terus Sweden Kalau Gak Ada Profit Pokoknya Menurut Menurut Teksnya Sweden Itu Kalau Keuntungan Pertahun Kurang Dari 2400 Kita Gak Perlu Bayar Pajak Tapi Kok 2400 Ya 24000 Atau 2400 Kok Dikit Berarti Aku Nanti Kena Pajak Karena Aku Mikirnya Sep Pengetahuan Aku Tuh Kalau Di Bawah 30 Ribu Itu Gak Kena Pajak Tapi Kayaknya Kena Pajak Ya Gak Apa Ya Itu Sebagai Bagian Dari Kontribusiku Terhadap Negara Ini Namanya Kita Tinggal Di Negara Lain Istilahnya Kayak Numpang Rumah Orang Jadi Kita Harus Ngikutin Aturan Menurut Aku Sok-soan Si Sebenarnya Lanjut Dulu Buat Yang baru Daftar Oh Ya Buat Yang baru Daftar Usaha Tapi Mungkin Sudah Punya Peralatan-peralatan Yang Sebelumnya Dibeli Sebelum Dia Mendaftarkan Usahanya Itu Bisa Juga Kuitansinya Itu Digunakan Sebagai Pengurang Atau Sebagai Pengeluaran Usaha Dengan Menyebutkan Waktu Kamu Deklarasi Pajekmu Gitu Jadi Ditulis Di note Gitu Kenapa Kok Kuitansi Ini Misalnya Tahun 2010 Tapi Kok Dimasukin Ke laporan Tahun 2020 Gitu Ya Kalian Kasih tau aja Karena Ini ya Salah Satu Modal Usaha Misalnya Kamu beli Panci Beli Apa Beli Komputer Gitu Kan Buat Pembukuan Jadi Terus Bisa Kalian Masukin Sebagai Pengeluaran Usaha Yang Nantinya Akan Menjadi Pengurang Sehingga Nanti Labanya Akan Kecil Dan Akhirnya Apa Namanya Pajak Yang kamu Bayarkan Juga Sedikit Terus Jadi Kalau di Indonesia Itu Aku Gak tau Ini Boleh gak Si Aku Gak tau Jadi Kalau Misalnya Dulu Setau Aku Itu Ada Tiga Macem Laporan Keuangan Yang satu Itu Laporan Keuangan Untuk Pribadi Itu Real Angkanya Untuk Tau Berapa Keuntungan Atau Mungkin Ruginya Berapa Jadi Tau Yang kedua Itu Laporan Keuangan Untuk Bank Nah Itu Biasanya Ditinggi-tinggi Itu Keuntungannya Atau Omsetnya Supaya Bisa Dapat Pinjaman Lebih Besar Gitu Yang ketiga Itu adalah Laporan Keuangan Untuk Pajak Nah Itu Biasanya Omset Atau Keuntungannya Itu Dikecil-kecilin Karena Supaya Pajaknya Yang dibayar Lebih Kecil Tapi Kalau di Indonesia Itu Menurutku Masih Mungkin Karena Masih banyak Perputaran Uang Yang cash Jadi Kalau misalnya Cash itu Kan Gak bisa Kamu Monitor Oh Ini nih Boong nih Kamu Kok Kamu bilang Omsetnya Kecil Padahal Rekening Kamu Aja Satu Miliar Gitu Kan Jadi Gak Bisa Gak Bisa Boong Kalau Di Sweden Kalau Di Sweden Itu Semua Sistemnya Kayaknya Terintegrasi Gitu Terus Dan Gak Jarang Orang Punya Cash Jadi Kalau Misalnya Kamu Misalnya Punya Usaha Atau Menjalankan Bisnis Terus Gak Mau Bayar Pajak Aduh Nanti Aku Di DO Gak Dari Sweden Kalau Misalnya Dikasih Tau Ini Yang Coba Pembayarannya Pake Case Supaya Tidak Terdeteksi Oleh Pajak Nah Ini Juga Aku Gak Tau Gimana Di Sweden Apakah Pajak Dan Bank Itu Kerjasama Kalau Di Indonesia Itu Orang Pajak Itu Pajak Itu Harus Mengirimkan Surat Dulu Ke Indonesia Ke Bank Kalau Dia Mau Ngecek Seseorang Baru Nanti Bank Menyetujui Baru Bisa Dibuka Tapi Ada Dulu Wacana Bahwa Bank Sama Pajak Itu Harus Di Integrasi Jadi Bisa Dicek Kan Gak Nuh Ya Masuk Orang Pajak Bisa Ngecek Perkening Kita Ya kan Cuman Aku Memang Punya Pengalaman Juga Dulu Ada Nasabahku Yang Diblok Di Blacklist Sama Pajak Halo Nasabah Kalau ada yang Lihat Jadi dia Karena ada Utang pajak Atau ada Pelanggaran Pajak Itu dia Rekening Rekeningnya Dibekukan Gak Bisa Diambil Gak Bisa Distorin Dan Kesemua Bank Yang Ada Di Indonesia Jadi Namanya Langsung Di Blacklist Kesemua Bank Jadi Rekening Rekening Yang Atas Nama Karena Kebetulan Itu PT Dulu Jadi Cuman Atas Nama PT Aja Yang Di Blacklist Gitu Jadi Mereka Gak Bisa Transaksi Pake Rekening Mereka Nah Itu Kalo Misalnya Yang Gede Kalo Kalo Kecil Kecilan Kayak Kita Gak Tau Juga Gitu Oke Aduh Kayaknya Panjang Nih Kayaknya Harus Kita Bagi Gimana Kalo Misalnya Untuk Cerita Pengalaman Aku Dalam Mendaftarkan Pajak Itu Kita Kasih Di Video Berikutnya Aja Supaya Gak Kepanjangan Oke Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Untuk Pengalaman Aku Mendaftarkan Usaha Kecil Di Swedia Hei Do Kemungkinan Aku Masih Pake Baju Yang Sama Cuman Aku Bagi Dua Aja Oke Dadah Kepanjangan Terima kasih.